Saya ke kampus, pelajaran pertama adalah mata kuliah agama Islam. Begitu masuk ke ruangan, saya mengambil posisi duduk paling depan. Tapi ketua tingkat, ketua kelas sudah terlebih dahulu melapor ke dosen mata kuliah agama Islam. Pak, jangan dulu mengajar mata kuliah agama Islam, karena di ruangan itu ada orang ilian. Bapak boleh usir dia dari ruangan, dulu baru mengajar. Tiba-tiba dosen berdiri mendekati saya di depan mengatakan, Keluar! Bukan dari ilian jaya kan, saya tidak mungkin keluar. Ketika beliau mengusir saya dan saya maju ke depan kelas, saya tidak keluar dan saya bilang, Pak dosen, saya minta tolong Pak, sebelum mengajar kami, tolong bawa Quran keliling ruangan ini, saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng baca Quran, baru saya keluar. Saya baca tiga ayat terakhir selesai, dosen mengumumkan bahwa dari 47 mahasiswa, hanya ada tujuh orang saja yang bisa baca Quran. Dan menurut dosen, dari tujuh orang itu, salah satunya adalah pemilik rambut keribu, rambut kulit hitam keliling itu. Cita-cita saya pertama sekolah adalah menjadi pengusaha, jadi impian masuk fakultas ekonomi itu menjadi pengusaha. Ternyata pengusahanya adalah dakwah, SD, SMP, SMA, negeri dan ijasanya semua asli. Jadi SMP, SMA hijrah dari fak-fak menuju Makassar. Waktu itu ke Makassar tidak ada pesawat, belum ada kapal pelni. Naik kapal barang dari fak-fak ke Makassar itu lima hari baru sampai. Satu permasalahan di atas kapal itu adalah, setiap penumpang yang menumpang kapal itu hanya boleh mandi satu kali saja. Ketika saya naik dari fak-fak karena sudah mandi di fak-fak, ketika sudah lima mil dari laut, saya mendengar pengumuman, para penumpang yang menumpang kapal ini hanya diperbolehkan mandi satu kali saja. Bak penampungan air di kapal ini terbatas. Ketika saya mendengar pengumuman itu, saya pegang rambut saya, bagaimana rambut ini bisa aman? Yang kedua saya pegang kulit saya, ini kalau saya mandi berarti jatah mandi sudah habis. Akhirnya tiga hari saya tidak mandi. Menunggu hari keempat baru mandi, jadi masih ada satu hari sampai di Makassar. Masih harumlah paling tidak. Ternyata mandi hari keempat, tinggal satu hari sampai, turun tetap tidak merubah keadaan, tetap saja keriting hitam. Turun ke pelabuhan, ketemu orang di pelabuhan situ langsung dengan semangat menyapa mereka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam fadlan waktu itu. Sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini. Ada lagi yang mengatakan, masa orang Islam hitam begini. Akhirnya salam saya tidak dijawab. Saya jawab tidak apa-apa karena mereka belum mengenal saya. Subhanallah ternyata tempat kos saya itu jaraknya dari gereja cuma 20 meter. Sementara dengan masjid jaraknya 300 meter. Antara rumah masjid dan gereja lebih dekat ke gereja. Pagi-pagi, subuh, begitu ada dengar suara mengaji di masjid, langsung menuju masjid. Di perjalanan berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM waktu itu lihat rambut saya, kulit saya langsung kening sebelah kirinya naik. Dan bertanya, kamu dari mana? Pak, saya dari Irian Jaya. Ketika saya menjawab saya dari Irian Jaya, beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Ternyata begitu sampai di masjid, beliau langsung instruksikan kepada jamaah yang ada di teras masjid. Awasi orang itu. Saya kan tidak tahu. Sebagai hamba Allah, seorang muslim dengan semangat datang, langsung menjawab, menyapa mereka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang membalas salam saya juga. Karena tidak ada yang membalas salam saya, saya langsung masuk ke dalam masjid. Menuju tempat buduh. Ketika saya buduh, baru ada lima orang berdiri mengawasi saya di situ. Saya bilang, ayo silahkan buduh. Ternyata tidak mereka awasi saya. Selesai buduh, saya masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Asal saya datang pun sama. Maghrib selesai. Isa pun saya alami yang sama. Begitu saya kembali ke tempat kos, tiba-tiba datang ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak? Saya ketua RT di sini. Pak mohon maaf, saya belum lapor diri. Bukan masalah itu. Yang menjadi masalah hari ini, masyarakat di sini merasa Anda satu hari ini solat di masjid ini, sehingga membuat orang resah di sini. Karena orang semua resah, saya disuruh ketua DKM ke sini bawa Quran. Kalau Anda sudah baca Quran, maka saya akan umumkan Anda adalah muslim. Terus dalam hati saya, saya kan sudah solat. Masa belum yakin saya Islam? Lalu sudah solat. Dan saya mulai bilang sama ketua RT, Pak, kalau saya baca Quran di sini saksi tidak kuat. Bapak dengan saya saja. Tapi sebelum saya baca, saya minta tolong Pak RT baca terlebih dahulu. Alhamdulillah ternyata ketua RT saya tidak bisa baca Quran. Saya mulai bilang sama Pak RT, Pak, salam untuk ketua DKM. Minta besok subuh saya jadi imam supaya jawaban dan menjadi saksi yang kuat. Akhirnya beliau pulang, saya kunci pintu kamar, tempat kos, saya langsung pergi cari tukang cukur, rambut yang kayak pohon beringin itu saya kasih rapi. Wajar saya di kening ketua DKM sebelah kiri naik, karena kopiah tidak rapat, kopiah di atas. Jadi kayak orang taruh padi di atas bakul terus. Wajar. Ini orang tinggi begini, rambut sudah kayak pohon beringin, kopiah cuma ditaruh di atas, kalau miring jatuh. Selesai cukur, mandi, malam itu tidur, pagi-pagi ke masjid. Alhamdulillah. Jadi imam. Begitu jadi imam, subhanallah, saya kuliah selama tiga tahun setengah, tidak pernah beli makan dan minum. Pagi sarapan di rumah A, siang di rumah B, malam di rumah, bergiliran selama tiga tahun setengah itu. Dan mereka menjadi saudara saya, gara-gara kitab suci Al-Quran. Spektakuler. Kulit hitam, keriting hadiahnya begini cari Allah. Sesudah itu, masalah berikutnya saya ke kampus. Pelajaran pertama adalah mata kuliah agama Islam. Begitu masuk ke ruangan, saya mengambil posisi duduk paling depan. Tapi ketua tingkat, ketua kelas sudah terlebih dahulu melapor ke dosen mata kuliah agama Islam. Pak, jangan dulu mengajar mata kuliah agama Islam, karena di ruangan itu ada orang irian. Bapak boleh usir dia dari ruangan dulu baru mengajar. Saya tidak tahu. Saya duduk asik, tiba-tiba dosen itu masuk, menyapa kami dengan salam selesai. Beliau mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam, silakan keluar dari ruangan ini. Saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba dosen berdiri, mendekati saya di depan, mengatakan, keluar! Kamu kan dari irian jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Ketika beliau mengusir saya, dan saya maju ke depan kelas, saya tidak keluar, dan saya bilang, Pak dosen, dan teman-teman mahasiswa, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen, dan teman-teman mahasiswa, menjawab tiga pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab, dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semestah? Yang kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, kulitnya hitam keling, suaranya merduh. Dan yang ketiga, saya minta tolong Pak, sebelum mengajar kami, tolong bawa Quran keliling ruangan ini, saya ingin mendengar saudari saya yang cantik, dan saudara saya yang ganteng baca Quran, baru saya keluar. Alhamdulillah, akhirnya dosen juga ikut perintah saya, kunci pintu belakang, mulai bawa Al-Quran dari meja belakang. Sampai ke depan, dimulai dari ujung kanan, begitu Al-Quran sudah sampai di sebelah kanan saya, teman di samping kanan saya, meja sebelah kanan saya sudah baca selesai, saya sudah bergembira, ternyata Al-Quran melewati muka saya, dan kasih ke teman di samping kiri saya. Oh, ini dosen belum yakin juga nih. Tapi saya bersabar, sampai urutan mahasiswa 45, 45, 46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen, dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Quran, surat yang diperlihatkan, untuk saya baca adalah surat Al-Khasyar, yang artinya, pengusiran. saya baca tiga ayat terakhir selesai, dosen mengumumkan bahwa, dari 47 mahasiswa, hanya ada tujuh orang saja yang bisa baca Quran, menurut dosen, dari tujuh orang itu, salah satunya adalah, pemilik rambut keribu, rambut kulit hitam keling itu. Lalu saya maju ke depan, saya bilang sama dosen, bagaimana kalau sisa jam mata kudagam Islam, saya cerama di sini. Alhamdulillah, dikasih kesempatan saya cerama, lalu saya bilang, negara ini kalau tanpa Al-Quran, mahasiswa tidak mengerti Quran, bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, di dalam lagu Indonesia Raya, kita mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kamu bisa menemukan Indonesia itu bangkit. Dan, ketuhanan yang maha esa menjadi energi, Al-Quran harus dibaca oleh, mahasiswa supaya mereka menjadi orang intelektual. bagaimana kita bisa intelektual, hanya tahu rumus logaritma, matematika, tapi Al-Quran hilang dari otak kiri dan otak kanan kita, dan ini akan membahayakan raca kita nanti. Alhamdulillah, cerama satu setengah jam selesai, dosen langsung mengumumkan, Fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A, langsung tidak kuliah, enam bulan terlalu lama, satu hari langsung jadi. Alhamdulillah, Al-Quran membuat nilai A, langsung diangkat jadi asisten dosen agama, sesudah itu diangkat rami-rami oleh mahasiswa, menjadi ketua pencinta musyola masjid kampus. selamat menikmati, Terima kasih.